Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan kali ini kita update lagi masih mengenai hal yang paling rame diributkan di motor apalagi kalau bukan rangka esatnya Honda yang gak berpengaruh hanya kepada penjualan motor Honda yang baru tapi juga ternyata memiliki dampak atau impact terhadap penjualan motor-motor bekas dimana ada beberapa showroom atau bahkan ada beberapa tempat penjualan mobil bekas sorry motor bekas maksudnya yang stoknya motor Honda yang menggunakan rangka esat itu kurang diminati oleh pelanggan mengingat atau menyusul dengan adanya pemberitaan yang rame mengenai rangka esat ini termasuk ada beberapa showroom juga motor bekas yang tidak mau memasukkan stok motor Honda yang menggunakan rangka esat karena isu pemberitaan tersebut nah informasi ini sebagaimana yang dilansir oleh kanal berita atau website dari gridauto.com dimana di gridauto.com mengangkat judul mengenai pendagangan motor bekas stop stok Honda dengan rangka esat nah ini diangkat di hari Jumat tanggal 8 September 2023 dimana di berita awalnya disampaikan bahwa kasus rangka esat berkarat hingga patah dan skotik Honda berbuntut panjang dampaknya dirasakan pedagang motor bekas atau mod kas mereka mengurangi stok skotik Honda dengan rangka esat bahkan stop untuk membelinya nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa memang pemberitaan mengenai rangka esatnya Honda ini menjadi isu yang sangat panas sehingga memang juga mengganggu tidak hanya penjualan Honda sebagai dealer atau ATPM mobil sorry motor baru tapi juga berpengaruh terhadap penjualan motor-motor bekas di showroom motor-motor bekas pastinya nah selanjutnya Canda Kusuma pemilik dealer mod kas cipta motor pamulang Tangerang mengatakan untuk motor Honda tahun 2020 ke atas dealernya stop untuk membeli disampaikannya bahwa dia gak berani lagi nyetok katanya ia menyebutkan permintaan konsumen untuk motor bekas esat itu gak ada bahkan untuk salah satu sampling ini dia menyampaikan bahwa peminat atau pembeli motor Honda yang menggunakan rangka esat itu disinyalin gak ada gak ada yang mau membeli motor bekas yang menggunakan rangka esat dan disisi lain mungkin karena isu tentang rangka esat ini ada beberapa orang yang justru mengambil pilihan atau opsi untuk menjual motornya yang menggunakan rangka esat ini tentu akan jadi dilema di para pemilik motor Honda esat baik yang pemilik pribadi maupun pemilik showroom yang menyokot motornya dengan Honda esatnya tersebut nah itu yang menjadi kendala pastinya lalu kemudian orang-orang pada nahan beli motor bekas bersasis Honda esat pedagang kini butuh waktu lama untuk menjualnya bilang Chandra Kusuma nah pihaknya kini juga berhati-hati untuk menerima motor bekas lainnya memang sebenarnya biasanya di ledir motor bekas atau showroom motor bekas itu atau kendaraan bekas apapun termasuk mobil diantaranya itu sebelum melakukan pembelian kendaraan baik itu motor atau mobil sebelum mereka menyetok membeli untuk menyetok itu biasanya mereka mengecek dulu secara komprehensif kondisi motor atau mobil yang akan dibeli sebelum di stok menjadi motor yang akan dipasarkan di showroomnya termasuk kondisi chassisnya, kondisi mesinnya lalu kemudian kondisi yang lain-lainnya itu akan diperiksa oleh mereka sebelum mereka melakukan pembelian terhadap motor dan mobil untuk di stok di showroomnya itu menjadi hal wajib yang dilakukan oleh showroom-showroom motor bekas atau mobil bekas nah kita cek keseluruhan kalau berkarat atau kropos kita tidak mau menerima kalau bagus harganya tidak bisa tinggi seperti yang biasanya bilangnya yes, jadi sekarang memang dengan isu rangka esaf pun misalkan kondisi rangkanya masih bagus itu tidak menarik dari sisi pembelian kembalinya jadi harganya kemungkinan tidak sebagus motor-motor lain yang tidak menggunakan rangka esaf tapi sekali lagi mesti dipahami bahwa kondisi rangka motor yang karatan itu tidak cuma terjadi di motor esaf, motor dengan rangka esaf ada banyak motor-motor yang lainnya yang juga mengalami hal yang sama terjadi korosi dan karatan di bagian sasisnya sehingga ini menjadi PR untuk banyak pihak menurut saya tidak cuma Honda nah, cuman memang dengan rangka esaf yang lebih tipis kalau dibandingkan dengan rangka-rangka yang lainnya membuat rangka esaf menjadi lebih cepat mengalami impak terhadap korosi ketimbang yang lainnya yang lebih tebal dan lebih kokoh hal sama dilakukan oleh showroom Modkas Antara Motor Ari Abimanyu kepada marketing antara motor kepala marketing antara motor menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengurangi stok motor Honda tahun muda rangka esaf secara minat skutik dengan rangka esaf berkurang jauh di belakangnya kata pria yang bangkal di Pasarobo Jakarta Timur kini pihaknya harus berjuang untuk terus menjual stok yang ada jadi itu dilema jadi sebelum mencuat tentang isu rangka esaf memang kebanyakan orang nyetok motor-motor yang kayak Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Vario 160 Genio termasuk ya kalau nggak salah itu menjadi stok-stok yang mereka simpan di showroomnya karena memang motor itu termasuk salah satu motor yang cukup banyak diodalakan oleh para customer untuk dibeli termasuk untuk wanita ya karena motor itu terkesan ringan ya ringan lebih irit bahan bakar dari sisi tampilan juga punya tampilan yang modis yang keren yang membuat motor ini banyak laku di pasaran lanjut kemudian disampaikan bahwa kami mengurangi stok unit takutnya fenomena ini terus berlanjut sementara belanjanya sudah harga tinggi tiba-tiba anjlok kami ikut ketakutan bilang hari untuk pembelian unit bekas antara motor menerapkan SOP ketat hal ini membuat antara motor menjadi lebih selektif lagi pada saat akan membeli motor bekas karena itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung ketika membeli dalam keadaan harga tinggi apalagi dengan kondisi yang tidak bagus itu akan membuat kerugian yang cukup besar pada bagian penjualan di showroom motor bekas setiap motor yang masuk sebelum dijual harus dibongkar semua bodinya untuk dicuci secara keseluruhan kalau ada kerusakan kecil pasti kami perbaiki intinya jangan sampai konsumen dirugikan bilangnya saya rasa semua pengusaha atau pebisnis menginginkan kepuasan di pelanggannya termasuk harusnya Honda juga memberikan layanan yang memuaskan pelanggannya termasuk misalkan melakukan recall mungkin memang kerugian besar ketika Honda melakukan recall terhadap motor-motor rangka SF yang mengalami korosi dan kerusakan tapi untuk motor-motor yang tidak mengalami korosi dan kerusakan dengan rangka SF harusnya tetap bisa di recall menurut saya nggak tahu teknisnya seperti apa kemungkinan harusnya bisa di recall juga lalu kemudian dilakukan pengecatan ulang secara komprehensif baik bagian luar bagian dalam rangkanya untuk menjaga motor rangka SF itu terjadi korosi so buat kalian yang juga selama ini menggunakan motor rangka SF sekarang kalau salah ada beberapa kali saya lihat itu ada layanan perawatan terhadap rangka SF dimana motor dengan rangka SF itu rangkanya dibuka lalu kemudian dicat ulang lagi secara komprehensif luar dalam sehingga membuat rangkanya jadi lebih tahan lama harusnya opsi itu diambil karena rangka SF sekali lagi lebih ringan membuat motor kita jadi lebih irit bahan bakar Chandra maupun Ari berharap kondisi ini segera pulih soal kasus rangka karat dan patah agar pedagang motor bekas bisa kembali berjualan motor bekas dengan produk bersasis SF ya saya kira bukan cuma shore motor bekas aja saya yang berharap isu ini segera berhenti dan segera membaik sehingga penjualan motor kembali menjadi lebih semarak lagi dan menjadi lebih menarik lagi itu yang mesti menjadi atensi pihak-pihak terkait utamanya Honda dalam hal ini ya untuk memberikan jaminan dan layanan punah jual yang meyakinkan bagi customernya sehingga customer yang membeli Honda itu rada tidak khawatir lagi ya memang sekarang isu mengenai rangka SF itu sampai sekarang yang ditawarkan oleh Honda setahu saya koreksi kalau saya keliru itu mereka memberikan layanan garansi selama satu tahun atau 10.000 km pada motornya untuk dilakukan penggantian cuma-cuma terhadap bagian-bagian motor Honda termasuk yang berangka SF ketika terjadi kerusakan tapi untuk yang sudah lewat dari itu otomatis tidak dapat diklaim garansi sehingga kerusakan terhadap rangka SF itu tetap akan dilayani oleh Honda tapi untuk biayanya menjadi tanggungan masing-masing seperti kita bilang di sebelum-sebelumnya bahwa rangka SF itu dipasarkan mulai di angka 1.300.000 sampai dengan 1.500.000 1.100.000 sampai 1.300.000 rupiah tergantung motornya nah itu yang bisa kita share kali ini kalau ada yang keliru dan salah mohon saya dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi yang menarik berikutnya terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak nampak selamat menikmati selamat menikmati